Halo sahabat dunia flora, sudah barang tentu bagi pecinta tanaman hias mengetahui jenis tanaman ini. Yap, tanaman bunga asar adalah tanaman unik dan berbagai manfaat yang terkandung di dalam tanaman ini. Dari rupa dan warna berbeda-beda inilah yang membuat banyak para pecinta menanam tanaman ini. Untuk itu, di video kita kali ini akan membahas 5 fakta unik tentang tanaman hias kembang asar versi dunia flora. Yang pertama, dijadikan identitas khas provinsi Lampung. Setiap provinsi yang ada di Indonesia memiliki tumbuhan dengan ciri khas tersendiri sebagai maskot dan daya tarik daerah. Tak terkecuali di provinsi Lampung yang punya bunga asar sebagai salah satu identitasnya. Dilansir dari berbagai sumber, bunga asar atau dikenal juga dengan bunga pukul 4 mempunyai nama latin Mirabilis Jalapa. Bunga asar ini bukan merupakan bunga asli dari Indonesia melainkan berasal dari Meksiko. Namun, konon sedari dulu bunga ini banyak ditemui di Lampung, maka bunga ini pun ditetapkan sebagai flora khas Lampung. Keunikan yang kedua, bunga asar mekar pada sore hari. Keunikan bunga ini yaitu hanya akan mekar pada sore hari, sekitar pukul 4 dan menjadi pertanda telah masuknya waktu sholat asyar. Alhasil pada zaman dahulu, masyarakat Lampung menanam bunga ini di pekarangan surau atau musolah agar dapat melihat pertanda masuknya waktu sholat asyar. Itulah sebabnya bunga ini dinamakan sebagai bunga asyar atau bunga pukul 4. Fakta yang ketiga, dapat menyembuhkan penyakit. Selain dimanfaatkan sebagai tanaman hias, bunga ini juga berhasil untuk kesehatan tubuh. Konon pada bunga ini terdapat kandungan betak santis, zat asam minyak dan zat asam lemak yang bersifat diuretik. Selain bunganya, beberapa bagian yang dapat dimanfaatkan sebagai obat antara lain daunnya yang berhasil sebagai obat bisul, dan akarnya yang dapat digunakan untuk mengobati sembelit serta bengkak. Dan fakta yang keempat, biji bunga asyar dapat dijadikan bedah. Selain keunikan dan berbagai manfaat tanaman asyar, ternyata, biji dari tumbuhan ini pun dapat dijadikan bedah oleh orang-orang zaman dahulu. Serta fakta yang terakhir, memiliki nama lain di setiap daerah. Tak hanya di Lampung, tumbuhan ini juga memiliki nama berbeda di setiap daerah di Indonesia. Misalnya saja, di Jawa dikenal dengan nama Tagreat. Di Minahasa dikenal dengan nama Bunga Pukul Ampa, serta di Bali dikenal dengan nama Noja. Baik sahabat dunia flora, mungkin cukup sekian penjelasan kita mengenai tanaman kembang asyar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!